Halte Transjakarta, Balai Kota yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, mendadak Ambruk saat masih dalam proses pembangunan. Mendengar kata Ambruk pasti kalian geleng-geleng kepala karena di era Aris Baswedan banyak sekali kisah-kisah berbau Ambruk. Contohnya atap tribun sirkuit Formula E pernah Ambruk sebelum hari balapan karena angin kencang. Menurut investigasi dari polisi, atap tribun Formula E Ambruk disebabkan oleh faktor alam. Atap tribun penonton itu disebut Ambruk akibat kelalaian saat pengerjaan. Faktor alam seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai pemakluman. Segala kondisi buruk harus diperhitungkan sebelum pembangunan. Kalau tidak, maka peluang cedera atau kecelakaan akan sangat besar. Sudah jelas ini kelalaian atau kerja yang tidak teliti. Ini menyangkut keselamatan penonton. Masa lalai? Yang kedua, ini terkait pagar tribun di Stadion Jis juga roboh. Bahkan saya mendapat informasi bahwa pagar roboh akibat oleh supporter yang menaiki atau duduk di atasnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak masuk akal. Mau dinaikkan atau direbohkan paksa pun seharusnya konstruksi dibuat sangat amat luar biasa sulit dirusak. Setiap pembangunan pasti sudah mengantisipasi tantangan terbarat dan terburuk yang bisa terjadi. Dan sekarang hat-trick. Hal terutera Jakarta juga Ambruk. Heran, kok banyak sekali yang roboh ya? Sampai-sampai ada netizen yang menjeluki gubernur dengan sebutan Wan Ambruk. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasepio Edi Marsudi, bakal menelusuri kontraktor yang mekerjakan prekresikalisasi halte tersebut. Dia juga sampai terheran-heran setelah melihat ada pohon di dalam halte tersebut. Padahal Transjakarta bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk memotongan pohon tersebut. Kalau memang itu prioritas mau jadi halte, kan bisa dipotong. Tapi ini kan enggak, malah atasnya dibuat bolong pohon hidup, katanya. Aneh memang, seharusnya memang bisa ditebang karena tidak sinkron. Kemungkinan niatnya mau melestarikan, tapi sebenarnya bahaya apalagi kalau ada cuaca sangat buruk. Ini bisa mempengaruhi kondisi halte. Lagi pula, kalau alasannya mau melestarikan pohon, kita kembalikan lagi ke Anis. Kenapa pohon di Monas ditebang dengan alasan revitalisasi Monas? Ratusan pohon ditebang, lalu disehatkan di kebun entah berantah. Dan sekarang entah di mana keberadaan pohon-pohon tersebut. Bahkan, bukan satu pohon, tapi ratusan pohon ditebang. Memang sudah saatnya pekerjaan proyek yang bermasalah diaudit. Cek siapa pemenang tender yang menunjukkan kualitas kerja yang jelek karena fasilitas umum, maka kelalaian bisa berakibat pada kerjaan yang dialami warga. Bahkan, bisa terjadi apa-apa kalau bermasalah. Misalnya keselamatan warga, mungkin saja ketika contoh di atas tidak sampai menimbulkan korban parah. Kalau tidak, nama Anis bakal ternoda parah. Seadanya saya ini member sakit hati atau katrun, saya pasti sudah memainkan jurus cocok logi. Saya akan bilang ini adalah tanda dari alam bahwa Anis akan segera ambruk dan tidak bisa bangkit lagi. Ini terlihat dari beberapa proyek penting yang bermasalah. Atop sirkuit Formula E ambruk, pagar tribunjis juga ambruk. Dua tempat ini adalah kebanggaan Anis. Dua proyek ini adalah semua prestasi Anis yang bisa diberikan kepada warga Jakarta, tapi itu juga pasti bisa ambruk. Halta Terajakarta juga roboh. Ini pasti pertanda bahwa Anis bakal ambruk di 2024. Ini adalah azab karena Anis tidak transparan terhadap pengelolaan anggaran. Kira-kira saya sudah memenuhi syarat menjadi kadrun sampah belum? Memang beginilah Anis, pendukungnya juga sama konflik. Memuji Anis habis-habisan, tapi ketika ada yang ambruk, mereka terdiam. Suara mereka lebih senyap dibandingkan suara mesin mobil listrik. Mereka tiarap di gua sedalam 100 meter tak berani keluar membela. Yang paling disayangkan adalah pagar jis. Biaya triliunan masih baru, tapi pagar roboh. Seharusnya diaudit dan dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pagar tribun, apakah kualitasnya sama? Percuma, anggaran besar katanya paling megah dan berstandar nasional. Dan berstandar internasional, tapi kualitas pagarnya abal-abal. Mudah roboh seperti gigi yang sudah mau cobot. Apa-apa ambruk, dikit-dikit ambruk. Ambruk pun tidak sedikit, tiga kali pula. Bagaimana menurut Anda? Ngenes, bapaknya Amin Rais jadi kelandangan politik. Anaknya Mumtaz Rais, doyan miras. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jalan hidup Amin Rais, meskipun pernah jadi ketua MPR, ketua umum PAN dan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah agak miris sebenarnya. Lihat saja belakangan ini, ia sudah benar-benar jadi kelandangan politik seperti yang pernah dikatakan oleh Gusdor dulu. Pertama, dengan segala pengalaman yang dia miliki. Termasuk ada yang menjulukinya sebagai bapak reformasi yang pernah melengsarkan Gusdor dari kursi presiden kala itu. Tetap saja dia kalah di Pilpres 2004. Artinya apa, penggaruh Amin Rais ini jatah seberapa dibandingkan SPY? Kedua, dua kali ia mendukung Capres, dua kali pula Capres yang didukungnya tersebut kalah, yakni Prabowo. Artinya apa, kekuatan si Amin Rais ini gak ada apa-apanya dibandingkan Jokowi. Padahal si Doi sering banget loh menjelek-jelekkan mantan wali kota Solo itu, sampai-sampai mengatakan Jokowi bakal jadi bebek lumpuh segala. Eh faktanya, sekarang dia yang dilumpuhkan oleh PAN. Ketiga, si Amin Rais ini pernah menerima uang korupsi juga dari si Tifadila Supari sebesar 600 juta rupiah. Yang mana hal ini terungkap dalam persidangan korupsi yang melibatkan mantan Menkes itu. Jadi kalau dia mengatakan partainya PAN berpakaian partai pembela agama Allah, agak ngakak sih dengernya. Karena mana ada partai pembela agama Allah yang kadarnya menerima duit hasil korupsi. Kan gak lucu? Keempat, Amin Rais didepak dari PAN oleh besanya sendiri, Zulkifli Hasan. Hati siapa coba yang tidak sakit dibuat begitu? Bayangkan, dia yang mendirikan partai tersebut, dia pula yang membesarkannya. Eh ketika sudah besar, malah disingkirkan. Kalau ada orang rada-rada stres berada di posisi Amin Rais ini, bisa-bisa jadi stres beneran. Karena begitu beratnya cobaan dibuang dari partai tersebut. Sudah tua, merasa dirinya lebih hebat dari Jokowi. Eh tiba-tiba didepak dari partai tanpa hormat. Siapa coba yang gak pusing tujuh keliling dibuat begitu? Yang bikin tambah sakit hati lagi adalah sekarang Zulkifli Hasan masuk kabinet Jokowi. Nah saat pemilihan ketua umum PAN dulu, si Amin Rais ini mendukung Mulfahri Harahat. Ega taunya yang didukung kalah. Ini juga menjadi pertanda kalau dia sudah gak punya pengaruh apa-apa lagi di partai yang didirikannya tersebut. Lalu bukannya melakukan introspeksi diri. Wan Amin malah berencana mengambil alih basis masapan dengan mendirikan partai baru yang di partai umat. Amin yakin kalau kalangan warga Muhammadiyah dan PA212 akan mendukung partainya. Hal ini dibuktikan dengan dia merekrut tokoh kadrun Ansufri Idrus Sampo sebagai sekretaris majelis syura partai umat. Bunyari yang kala itu punya pengaruh besar dalam memenjarakan Ahok dan berdirinya PA212 serta Mustafa Nahrawardaya yang sebelumnya jadi pengurus Muhammadiyah. Hanya saja kelihatannya tidak seperti yang diharapkan Ferguso. Karena berdasarkan hasil survei, elektabilitas partai umat hanya 0,5 persen. Belum lagi ditambah dengan saat ini, sudah banyak banget kadar partai itu yang mengundurkan diri. Pokoknya ambiar deh. Belum dapat umat tapi sudah ditinggalkan oleh umat sendiri. Padahal slogan partai umat tersebut keren loh, yang dilawan kezaliman tegakan keadilan. Ternyata orang pada gak percaya pada itu semua. Karena melawan kezaliman diri sendiri dan anggota keluarganya saja Amin Rais tidak mampu. Apalagi mau melawan kezaliman orang lain. Terbukti, anaknya Mumtaz Rais ternyata doyan juga nenggak miras. Hal ini terungkap dari proses persedangan antara adik hanum Rais itu dengan istrinya, Futri Zulya Savitri. Lantas seperti apa ceritanya? Mumtaz Rais sering ngajak sopir istrinya untuk mengkonsumsi miras. Tidak hanya itu, si sopir malang tersebut juga dipaksa oleh Mumtaz untuk minum obat kuat. Nah, dampak dari doyan mabuk-mabukan itu pula membuatnya sering melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap sang istri. Berisnya lagi tidak hanya Futri Zulya yang kerap disiksa oleh Mumtaz, tapi asisten rumah tangga mereka juga dianyaya olehnya. Berikut beberapa jenis miras yang sering ditenggak oleh Mumtaz tersebut. Wow, mengerik kali bah. Bapaknya doyan melakukan politisasi agama dan jadi gelandangan politik. Anaknya doyan mabuk. Memang cocok mereka berdua. Dan yang bikin mengejutkan lagi, ternyata menurut Futri Zulya Savitri, Mumtaz Rais juga mengalami sakit jiwa. Perlu dididik dan diurus dengan serius nih anak, biar guys semakin kacau. Jelah perlu dirukiah dan direhabilitasi. Untung yang doyan mabuk anaknya Amin Rais, sehingga kadrun pada mingkem. Kalau anaknya Jokowi, pasti sudah dipuli dan didemo berjelit-jelit oleh mereka. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!